Untuk mengerjakan soal yang satu ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kelipatan persekutuan terkecil, atau yang biasanya disebut sebagai KPK. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh beberapa bilangan tertentu. Dan bilangan yang dimaksud pada soal kali ini adalah 105 dan juga 120. Dan untuk soal kali ini kita akan menyelesaikan soalnya dengan metode pohon faktor. Jadi di sini kita bisa tulis 105 dan juga 120, sehingga dari sini tugas kita sekarang adalah kita harus memulai dari 105 terlebih dahulu, dan kita harus bagi dengan suatu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, atau 1. Maka di sini kita bisa bagi dengan 5. Jika kita bagi 105 dengan 5, kita akan mendapatkan hasil 21. Kemudian 21 ini kita bagi dengan 3 dengan hasil 7. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat bahwa 3 berjumlah 1, dan 7 berjumlah 1 juga, dan 5 berjumlah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa 105 adalah hasil perkalian dari 3 dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 7. Selanjutnya ada 120. 120 ini bisa kita bagi 2 dengan hasil 60. 60 ini bisa kita bagi 2 lagi menjadi 30. 30 bisa kita bagi 2 menjadi 15. Nah, 15 ini jika kita bagi dengan 3 akan menjadi sisanya menjadi 5. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah dari 2-nya adalah 3. Sedangkan 3 berjumlah 1, dan 5 juga berjumlah 1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 120 adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 5. Mengapa 2 pangkat 3? Karena 2 di sini berjumlah 3 buah. Maka dari sini kita akan terlebih dahulu memperhatikan pefaktoran yang sudah kita jabarkan ini. Jika sudah, kita di sini ternyata terdapat 2 pangkat 3. Maka kita akan tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian, 3 di sini ternyata ada di kedua penjabarannya. Oleh karena itu kita bisa tulis salah satunya saja, yaitu 3. Kemudian di sini kita memiliki 5 juga. Maka kita bisa tulis di sini, dikalikan oleh 5. Kemudian karena di sini ada 7, maka kita bisa tulis kali 7. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa KPK-nya adalah hasil perkalian dari ini semua. Maka 2 pangkat 3 menjadi 8, dikalikan 3, dikalikan 5, dikalikan 7. Dan setelah kita kalikan semuanya, kita akan mendapatkan KPK dari 105 dan juga 120, yaitu 840. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.